Bosan dengan jajanan yang itu-itu saja, kami ajak Anda untuk menikmati jajanan khas negara Spanyol bernama Kuros. Meskipun jajanan Kuros masih asing didengar di Indonesia, namun siapa sangka Kuros kini dapat Anda temui di bendaran Masjid Akbar, Kemayoran Jakarta Pusat. Diolah langsung oleh Koki dari kota Barcelona, Spanyol, jajanan Kuros yang berbahan dasar tepung terigu tersebut ternyata laris manis di serbu pembeli. Taburan bubuk kayu manis dan gula pasir yang dilumuri ke Kuros yang telah digoreng membuat Kuros memiliki cita rasa yang manis dan gurih saat disajikan. Bahkan bagian dalam Kuros dapat diisi berbagai ragam sele dan topping sesuai selera pembeli. Menambah gairah Anda dalam menikmati porsi jajanan Kuros Jimenez. David pemilik warung Kuros mengaku terinspirasi dari negaranya di Spanyol yang kerap mengkonsumsi Kuros saat pagi dan sore hari. Tak kaya David dapat memperoleh omset hingga 30 juta per bulan dari berdagang Kuros di kawasan ini. Karena lihat belum ada banyak tempat di Indonesia yang jual Kuros. Dan aku pikir pasti orang Indonesia suka karena ini roti, roti goreng. Ya enak karena semuanya segar, panas, dan Kuros di luar crispy. Ya disini belum ada roti seperti ini. Jadi aku pikir kalau jual Kuros itu pasti orang Indonesia suka. Selain unik dan tergolong kuliner baru di Indonesia, rasa yang enak serta harga yang merakyat mulai dari 10 ribu rupiah membuat warga di kawasan ini berdatangan untuk berburu kuliner ke Spanyol. Enak sih ya mas ya, karena ada bubuk kayu manisnya. Ada bubuk kayu manisnya? Bu awal tahunya dari mana ibu ada di sini? Kebetulan lewat sih, sering lewat sini. Ya ada Kuros, nyobain gitu. Ini kan jajanan Spanyol ibu ya, kalau di lidah orang Indonesia sendiri, seperti apa sih? Kalau biasa aja sih ya mas ya, kalau saya pribadi ya. Cuman kan saya juga kan pecinta kuliner, ada makanan baru dicoba, ada makanan baru dicoba gitu. Nah, buat Anda yang penasaran untuk mencicipi bagaimana rasanya jajanan Kuros, Anda dapat datang langsung ke kawasan Bundaran Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Rahmat Wijaya melaporkan.